Kita ke Kabupaten Fakfak, kantor satuan lalu lintas milik Polres Fakfak dirusak oleh sekelompok yang diduga warga kampung Wepigan Distrik Fakfak Barat kemarin. Sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Timur, tepatnya tanggal 1 Januari 2018 kemarin, diduga puluhan warga kampung Wepigan Distrik Fakfak Barat mendatangi kantor satuan lalu lintas Polres Fakfak dalam keadaan emosi. Akibatnya kantor lantas dilempari dengan batu dan memecahkan beberapa peralatan kantor tersebut. Warga geram akibat kendaraan sarir bay yang ditahan oleh Bribka Yusuf Awi saat lewat depan kantor lantas. Namun saat itu sarir dalam pengaruh minuman keras sehingga Bribka Yusuf terpaksa mengamankan pelaku. Emosi makin memuncak akibat Bribka Yusuf tidak masuk kantor. Hingga berujung kaca dan sejumlah peralatan kantor lantas dihancurkan. Tidak hanya itu, 10 kendaraan milik lantas juga dirusakin dengan menggunakan batu dan balok. Setelah puas merusaki kantor lantas, kurang lebih 60 orang warga kampung Wepigen meninggalkan kantor lantas dengan menggunakan kendaraan roda empat dan truk. Sebelumnya antara Bribka Yusuf dan sarir pernah bersi tegang akibat kenal pos sarir jenis racing yang sengaja dibunyikan keras-keras dihadapan Bribka Yusuf. Namun hal tersebut tidak dihiraukan puncaknya saat melakukan sweeping dan terjadi adu muluk hingga mengakibatkan wajah sarir dipukul. Namun saat itu sarir juga dalam keadaan pengaruh minuman keras. Pasca insiden perusakan kantor lantas, fak-fak seluruh anggota dikumpulkan guna memberikan pengamanan terhadap kantor lantas dan menyelidiki motif dan pelaku perusakan hingga keadaan kondusif. Nathan makin memberitakan.